Assalamualaikum anak-anak Jumpa lagi di channel SD Muhammadiyadwa Pontianak Dalam program SDM 2 Belajar Halo anak-anakku sekalian Apa kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kita sekarang memasuki pelajaran tematik Tema 6 Merawat Hewan dan Tumbuhan Subtema 1 Hewan di Sekitarku Pembelajaran 1 Hewan di Sekitarku Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga Bunga-bunga sedang bermekaran Tampak kupu-kupu terbang kesana kemari Tidak jauh dari tanaman bunga terdapat kandang ayam Lani dan keluarganya memelihara ayam Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci Lani juga memelihara kelinci Ayo membaca Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga Bunga-bunga bermekaran Bunga-bunga bermekaran Tampak kupu-kupu terbang kesana kemari Tak jauh dari taman bunga Di tempat kandang ayam Lani dan keluarganya memelihara ayam Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci Lani juga memelihara kelinci Anak-anak kalian perhatikan pada tulisan tersebut Menggunakan huruf tegak bersambung Nah, kalian bisa melihat di bagian manakah Huruf kapital digunakan pada teks tersebut Ya, jawabannya Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dan nama orang Ayo berlatih Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini Sesuai teks yang telah kamu dengarkan Tulislah dengan menggunakan huruf tegak bersambung Nomor 1 Hewan apa saja yang diperihala Lani? Jawabannya adalah Ayam dan kelinci Nomor 2 Dimanakah letak kandang ayam Lani? Jawabannya adalah Kebun belakang rumah Lani Ayo bernyanyi Ayo menyanyikan lagu ayamku Judul lagu ayamku Ciptaan A.T. Mahmud Dengan nada dasar Do sama dengan D Ketukannya Dua per empat Bertempo sedang Kita nyanyi sama-sama ya Satu, dua, tiga Kok 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 Lihatlah ayamku Berkeliaran di halaman rumah Induk ayam dan anaknya Kok 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 mencari makan Lagu tersebut dapat dinyanyikan dengan memperlihatkan Panjang dan pendek bunyi Bunyi panjang ditandai dengan tanda strip Bunyi pendek ditandai dengan tanda titik Nyanyikan kembali lagu tersebut Tandailah bagian lagu dengan tanda strip Jika bunyi panjang Dan Tandai bagian lagu dengan tanda titik Jika bunyi pendek Ayo mengamati Di kebun belakang terdapat beberapa alat timbangan Alat-alat tersebut digunakan untuk menimbang telur ayam dan daging ayam Pada alat timbangan tersebut tertulis huruf G, KG, dan ONS G berarti gram KG berarti kilogram Gram, kilogram, dan ONS merupakan satuan baku untuk mengukur berat Ayam dipelihara untuk dimanfaatkan daging dan telurnya Daging ayam dijual dalam kemasan setelah ditimbang Telur ayam dijual dalam kemasan setelah ditimbang Kalian perhatikan Di sini ada dua buah timbangan Timbangan yang pertama adalah menimbang ayam Seberat 1 kilogram Sedangkan timbangan yang kedua Menimbang telur ayam Yang di situ beratnya Satu kilo ada dua Berarti di situ dua kilo Nah, anak-anak berat satu kilogram sama dengan seribu gram Berat satu kilogram sama dengan sepuluh ons Berat satu ons sama dengan seratus gram Ayo berlatih Sediakan alat dan bahan berikut Alat yang dibutuhkan adalah timbangan Bahan-bahan yang ditimbang misalnya telur Timbanglah telur dalam berbagai berat Bungkuslah telur dalam plastik Tandailah bungkusan telur sesuai beratnya Kita lihat pada timbangan pertama Pertama ada telur yang ditimbang seberat seribu gram Pada timbangan kedua telur ditimbang seberat lima ratus gram Timbangan ketiga telur ditimbang seberat seratus gram Timbangan keempat Timbangan keempat telur beratnya 300 gram Dan timbangan keempat Berat telur adalah 500 gram Anak-anakku yang pintar Kerjasamalah kalian dengan orang tua kalian Timbanglah bahan-bahan makanan yang ada di dapur Misalnya gula, tepung, telur, dan beras Mintalah bantuan orang tua Membantu membacakan berat bahan makanan Yang tertera pada alat timbangan itu Baik anak-anak Untuk pembelajaran kita hari ini Kita cukupkan sampai sekian Kurang dan lebih mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Terima kasih